Ingin menjadi lebih baik, tapi cuma sehari? Coba jujur, siapa yang pernah merasa kayak gitu? Di video ini, saya akan merangkum satu bestseller book berjudul Atomic Habits by James Clear untuk membantu Anda mengubah hidup Anda menjadi yang Anda inginkan. Menarik? Ayo kita bahas. Buku ini diawali dengan kisah seorang mahasiswa Denison University yang ingin sekali menjadi tim baseball di Denison University. Pada awalnya, ia berada dalam urutan paling bawah dari teman-temannya. Namun saat itu, semangatnya meluap-luap. Menariknya adalah, ia melakukan satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, mungkin termasuk Anda. Di buku ini dikatakan, ia berfokus pada upaya mengatur diri. Teman-temannya bergadang untuk bermain. Ia berfokus untuk menerapkan pola tidur yang sehat. Kamar teman-teman kosnya berantakan. Ia berkomitmen untuk terus membuat kamarnya selalu rapi dan bersih. Kebiasaan-kebiasaan ini kelihatannya remeh. Tapi, dengan berfokus pada kebiasaan-kebiasaan ini, dan keep on repeating the process, ia terpilih menjadi anggota tim utama baseball di sana. Dan, siapa sangka, ia juga menjadi kapten dari tim itu. Perbaikan-perbaikan kecil yang sepele memang rasanya tidak berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita. Tapi, kalau dilihat dalam jangkau waktu 1 tahun, perbedaannya akan sangat jauh. Silah perhatikan grafik di samping. 1% saja improvement setiap harinya akan menghasilkan hasil yang luar biasa dalam 1 tahun. Dan juga sebaliknya, 1% penurunan setiap harinya menghasilkan nilai yang hampir 0 dalam 1 tahun. Kanker menghabiskan 80% hidupnya tanpa terlihat. Hingga tiba-tiba memenuhi tubuh anda. Hasil yang masih tidak menentu tindakan masif juga, tapi hal yang paling sepele. Sekarang, coba perhatikan gambar ini. Banyak yang salah ketika coba membangun kebiasaan. Banyak orang punya goal-nya terlebih dahulu sebelum membangun kebiasaan. Survivorship Pias. Coba bayangkan ada 2 perokok yang sama-sama sedang berusaha untuk berhenti merokok. Lalu, mereka berdua sama-sama ditawari rokok. Perokok yang pertama bilang begini, Wah, maaf, saya lagi berusaha berhenti merokok. Perokok yang kedua bilang begini, Tidak, terima kasih, saya bukan perokok. Perbedaan yang sangat kecil, tapi perokok yang kedua punya peluang lebih besar untuk berhasil berhenti merokok. Sebuah kebiasaan tidak akan menjadi kebiasaan jika tidak dibiasakan. Untuk menjadi kebiasaan, aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan harus terlihat menarik, mudah, dan memuaskan. Terlihat atau environment design. Orang seringkali memilih sesuatu bukan karena apa yang dipilih, tapi di mana pilihan tersebut berada. Anda akan lebih sering meminum air putih ketika ada air putih di depan mata Anda. Hal yang sama berlaku untuk hampir setiap aktivitas yang Anda lakukan. Anda ingin belajar gitar? Taruhlah gitar di kamar Anda. Anda ingin berhemat? Berhentilah melihat video-video review barang-barang. Menarik atau temptation bundling? Gunakan template berikut untuk membantu Anda membangun kebiasaan Anda. Setelah kebiasaan saat ini, saya akan kebiasaan yang saya butuhkan. Lalu, kebiasaan yang diinginkan. Contohnya, Anda ingin menonton dan bersantai sepulang sekolah. Namun, Anda perlu menyusun buku terlebih dahulu. Coba gunakan template tadi untuk membangun kebiasaan merapikan buku atau menyusun buku. Setelah pulang dari sekolah, saya akan menyusun buku, lalu menonton, dan bersantai. Sekarang, Anda mendapatkan yang Anda perlu lakukan dan yang Anda ingin lakukan. Apa jawaban sederhana dari pertanyaan, Mengapa sih orang masih merokok kalau tahu akan menerita kanker? Jawabannya sederhana. Semua kebiasaan buruk sama-sama membuat menyenangkan saat ini dan menunda akibatnya. Dalam membangun kebiasaan yang baik, membuatnya menyenangkan saat ini sangatlah penting. Seperti contoh dua perokok tadi. Ketika ia berhasil menolak tawaran rokok, ia merasa bahwa dirinya telah berhasil menjadi bukan perokok. Membuat suatu kebiasaan terlihat menarik dan mudah, memperbesar peluang kebiasaan tersebut untuk dilakukan saat ini. Tapi menjadikannya memuaskan. Memperbesar peluang kebiasaan tersebut dilakukan kembali. Sebagai penutup, saya ingatkan Anda, untuk membuat kebiasaan-kebiasaan Anda terlihat menarik, mudah, dan memuaskan untuk dilakukan. Jadikan diri Anda yang Anda inginkan. Terima kasih.